Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dede Widjaya dari Telekom University dan saya akan mempresentasikan mengenai startup saya bersama rakan saya yaitu Sustainable Shoe with Use Denim Waste Material. Dalam startup ini saya membuatnya bersama rakan saya yaitu Rizky Wira Palsetia. Baik, latar belakang startup ini yaitu adalah mengenai bahan denim yang kita pakai. Mengapa bahan denim? Seperti yang kita ketahui, bahan denim adalah sebutuhkan bahan tekstil yang sudah dipakai cukup lama dari era yang cukup panjang. Dan dari era ke era, denim dipakai tidak hanya untuk pakaian celana jeans tapi berkembang, baik itu pada jaket, sepatu, dan lain-lain. Nah, dengan berkembangnya denim dalam lifestyle, banyak sekali peminatan dan permintaan dari market sehingga muncul banyak sekali limbah denim yang tidak terpakai di lingkungan. Nah, atas permasalahan itu, saya dan rakan saya menjadi sebagai potensi bisnis yang cukup baik karena mengingat denim yang memiliki sifat di mana jika dia dipakai makin lama atau makin sering pemakaiannya dia akan menciptakan sebuah tekstur atau sebuah pattern yang unik bagaimana user memakainya. Sehingga dia memberikan failure lebih terhadap kain tersebut. Nah, dengan melihat kain denim yang tidak terpakai, pasti mereka memiliki ceritanya masing-masing. Yang kain berpikir untuk mengolah limbah tersebut menjadi sebuah produk fashion yaitu sepatu dengan metode recycling dan reuse. tujuan startup kami adalah merancang produk yang bisa mengurangi limbah di tekstil pada lingkungan sehingga kami bisa membantu memberikan awareness kepada masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan peduli bumi. Sehingga dengan munculnya produk kami, kita bisa memberikan super stimulus pada masyarakat untuk ikut ambil anggil dalam mengolah limbah. Untuk ukuran capai startup kami yaitu sangat sederhana, yaitu cukup berhasil membuat produk ini dan memasarkannya. Mengapa? Karena setelah kami berhasil buat produk ini, kami sudah berhasil mengurangi beberapa jumlah limbah tekstil yang ada di lingkungan dan kami berhasil membantu UMKM untuk bangkit. Yaitu karena kami berkolaborasi dengan beberapa UMKM di tempat atau usaha kecil di satu daerah untuk kembali produksi dan bekerja. Yaitu salah satunya adalah UMKM dalam bidang sepatu dan bidang tekstil. Nah, lalu bagaimana teknis pelaksanaan dari startup kami? Nah, teknisnya yang pertama kami akan buat desain yang cocok dengan mengurangi matahari denim. Nah, setelah itu kami akan mengolah kain denim berkas, lalu kami akan memilahnya seperti apakah kain ini sudah pantas langsung diproduksi atau kain ini memiliki kecacatan untuk kerusakan sehingga perlu disentuh atau dirintas lagi dan disusun ulang menjadi kain denim yang lebih baik. Setelah kami menyusun ulang limbah tersebut, nah kami akan membuatnya berdasarkan pola dan teksturnya dan akhirnya berhasil disetakannya di sebuah sepatu. Telah ukur kemanfaatan. Telah ukur kemanfaatan startup kami adalah yang pertama, memunculkannya lifestyle yang ramah lingkungan dan peduli bumi seiring para user menggunakan pola kami. Bagaimana bisa? Nah, dengan si user menggunakan pola kami yang berasal sustainable design, nah kami berharap user itu merasa dan mendalami makna dari produk kami dan mereka memiliki kehidupan yang peduli bumi dan ramah lingkungan. Misalnya, para user mulai membawa tumbler untuk pergi kemanapun, lalu membawa tote bag atau goodie bag sendiri saat belanja, dan bahkan menggunakan reusable straw atau iron straw saat mereka ambil minuman, sehingga ketika user bersosialisasi, mereka akan menstimul teman-temannya untuk ikut andil dalam mulai kegayaan hidup yang sehat dan kelingkungan. Nah, yang kedua, kami memiliki manfaatnya itu mengurangi limbah kain yang ada lingkungan, dan kami itu berharap para kompetitor dan UMKM terinspirasi dengan startup kami dan ikut membuat produk mereka dan menggunakan kembali limbah-limbah produk mereka menjadi produk mereka yang baru, sehingga akan menciptakan persaingan dalam market yang cukup sehat dan menginspirasi orang-orang untuk kembali peduli dengan bumi. Dan yang terakhir, manfaat kami adalah memajukan UMKM yang sedang terpuruk dalam kondisi pandemi, dan kami berkolaborasi dengan UMKM yang bekerja dalam bidang kain dan bidang sepatu. Nah, untuk timeline kegiatan kami, adalah pertama kami mengenalasi masalah, yaitu masalah lingkungan, dan masalah masyarakat yang cukup kurang, yang mulai tidak peduli dengan kesehatan bumi ini. Lalu kami mengenalasi material, apakah material ini cukup kuat, apakah dia memiliki value, dan lain-lainnya. Lalu kami merancang model, apakah model ini sudah cocok dengan pasak, apakah sudah ergonomis, dan terakhir kami memfinansi perona. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini adalah rancangan biaya dari startup kami. Nah, kami memperkirakan biaya yang kami keluarkan adalah Rp17.300.000 untuk produksi sepatu. Dan di sini bisa kita lihat detailnya. Nah, di sini kami target minimum kita berhasil dengan Rp17.300, kita bisa membuat 100 piece patu menggunakan bahan-bahan denim, dan kami perkirakan kami bisa menjual dengan harga Rp290.000, sehingga ini bisa memberikan keuntungan yang cukup untuk kita, namun tidak terlalu mahal untuk para user membelinya. Dan terakhir, ada diagram flow saat kami. Yang pertama itulah perencanaan. Dalam perencanaan ini kami merancanakan seluruhnya dari awal yang selesai. Jadi, kemana kita harus mencari material, di mana kita mengolahnya, terus di mana kita berkolaborasi dalam mengolah produknya, dan di mana kita akan memasakannya. Setelah kami misalnya melakukan perencanaan, kami mulai mengakses material. material ini, seperti daya tahannya, terus mengolahnya, dan treatmentnya. Setelah itu kita lakukan sebuah pembuatan model, pembuatan desain, yang cocok atau disukai oleh kalangan atau era-era sekarang. Nah, setelah kita membuat pembuatan model, kita menganalisis model tersebut. Apakah model tersebut sudah ergonomis, sudah sesuai dengan ukuran standar warga Indonesia atau orang luar. Nah, setelah selesai menganalisis, kita mulai ke pengolahan material, di mana kita mengolah material denim, sudah kita periksa, kita analisis, dan kita aplikasikan ke model yang kita buat. Nah, setelah berhasil memaplikasi ke model, kita mulai melakukan uji coba produk, untuk mengetahui, apakah produk ini sudah nyaman untuk dipakai, apakah sudah sesuai ergonominya, dan setelah itu kita evaluasi. Setelah proses evaluasi, kita perbaiki seluruh kecatatan. Dan mungkin ada bagian yang kurang, atau kebesaran, atau kelonggaran, atau soal yang kurang pas, setelah kita perbaiki seluruh kecatatan, baru startup kami akan siap melunching desain sepatu kami ke market. Dan semuanya, kita sudah sampai di akhir presentasi startup kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dedy Widjaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.